Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersuka cita. Andalkan Tuhan, mari menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita. Anak-anaknya yang teguh berharap serta percaya kepadanya. Saya ucapkan selamat hari minggu untuk saudara-saudaraku umat Kristen dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk membawakan satu bagian permantuhan dengan judul Bolehkah kita mendoakan yang jelek kepada orang lain? Saya ulangi sekali lagi. Bolehkah kita mendoakan yang jelek kepada orang lain? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh Yang mengucapkan suatu doa Di depan hal yang ramai Dan doa itu tentunya Doa yang sangat populer dan terkenal di saat itu Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara nanti melihat di media sosial Doa itu masih ada Bapak Ibu Saudara Tetapi Tentunya hal itu menimbulkan pro dan kontra Memang itu yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara Di dunia ini Ada yang namanya pro dan kontra Sebenarnya kita tidak perlu Asing Dengan hal yang pro dan kontra Kenapa? Karena ketika Sang Pirman turun menjadi manusia Yang kita kenal namanya Yesus Ketika dalam pelayanan selama 3,5 tahun di dunia ini pun Ada yang pro Artinya percaya dan mengikut Yesus Dan ada juga yang kontra Itu sudah merupakan sebuah Realita atau kenyataan yang terjadi Misalnya Seperti Imam-imam kepala Tua-tua Yahudi Mahkamah agama Yahudi Ahli Taurat Orang-orang Parisi Orang-orang Saduki Pada umumnya Mayoritas Mereka Tidak suka Tidak setuju Iri dengan Yesus Tetapi jangan lupa Banyak juga yang Menjadi pengikut Yesus Bahkan ada Ayat Alkitab yang sering diulang Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus Karena mereka melihat mujizat dan tanda-tanda yang diadakannya Orang banyak berbondong-bondong di tepi pantai misalnya Karena mereka rindu untuk mendengarkan Pirman Allah Atau pengajaran dari Yesus Tetapi di sisi lain memang ada kelompok tertentu yang tidak setuju Nah Dalam konteks ini pun Apalagi kita ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita tahu adalah Negara yang sangat majemuk Baik dari segi suku Agama Maupun golongan Ketika saya membuat pertanyaan Bolehkah kita sebagai orang-orang Kristen Mendoakan yang jelek kepada orang lain Orang lain yang dimaksud di sini Apakah itu sesama orang Kristen Atau orang-orang lain di luar sana Yang berbeda keyakinan dengan Kristen Bolehkah demikian Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu dan mengerti bersama Bahwa salah satu ciri khas yang paling menonjol Dalam kekristianan Termasuk dalam konteks Isi Alkitab adalah Orang-orang Kristen sebenarnya dan yang sesungguhnya Hidupnya harus diwarnai dengan satu kata penting Dimana Paulus berkata ada tiga hal penting Iman pengharapan dan kasih Tetapi yang paling besar diantaranya adalah Kasih Rasul Petrus berkata kepada jemaat yang berdiaspora di tempat perantauan Dalam kitab Petrus Yang terutama ialah Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak dosa Kasihlah yang terbesar Kasihlah yang terutama Kasihlah yang terpenting Tentunya yang dimaksud disini ketika dipakai konteks kasih kepada Allah Itu sudah pasti pengertiannya Kasih agape Agapau Kasih yang terbesar Kasih yang tanpa pamri Kasih yang tidak menutup malas Kasih yang terbaik Nah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam sebuah kesempatan ketika saya dulu masih kuliah Saya praktek di sebuah gereja Dan tentunya kalau sebuah gereja berarti ada jemaat ada gembala sinangnya Saya perlu menyampaikan ini kepada kita Supaya menjadi bentuk pembelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu Saudara Ketika saya praktek disana Sebagai mahasiswa teologi Dalam semua kesempatan Yang sering terjadi memang Hari Jumat Malam Atau sore Kita telah berangkat Weekend namanya Karena Sabtu dan Minggunya Kita ada di tempat praktek pelayanan Jadi Saudaraku Gereja ini ada Di sebuah ruko yang cukup besar Cukup panjang Dan Jumat malamnya Sama Sabtu malamnya Kita tidur disana Pendek cerita Adalah terjadi sebuah Keadaan yang kita tidak duga Jumatnya kita tidur Sabtunya latihan untuk ibadah hari Minggu Ternyata ada oknum tertentu Yang melakukan tindakan pencurian Selara dikasih Tuhan Oleh karena Ada kehilangan Di ruko ini Kehilangan saat itu adalah Mesin fax Kalau tahu ya Ada itu fax Paksimil itu Yang biasanya Menuliskan surat Atau Menuliskan tulisan Dikirimkan melalui fax Ya Masih ingat ya zaman itu sekarang Udah gak ngetrend lagi Seperti itu Hilang itu Bapak Ibu Saudara Dan diambil seseorang Ketika Mesin fax ini hilang Diambil seseorang Maka Sang Gembala ini Mengambil sebuah Konklusi kesimpulan Bahwa yang mengambil Mesin fax itu adalah Kami yang Tidur disana Atau yang tinggal disana Jumat malam Sabtu malam Hari Minggu Sore pulang Kembali ke kampus Saudara dikasih Tuhan Karena memang Gembala sidang ini Tidak tahu siapa persis Yang mengambil itu Maka kesimpulannya adalah Kami yang tinggal di dalam lah Yang mengambil Atau mencurit Mesin fax tersebut Pendek cerita Kami yang Praktek disana Dikumpulin Ada tiga orang Saya tidak usah sebutkan Namanya Bapak Ibu Saudara Ketika dikumpulkan Maka di depan Gembala ini Kami dalam lepetik Semacam disidang Ditanyain Dan kami Jujur menjawab Kami tidak ada mengambil Karena memang benar Kami tidak mengambil Kami tidak mencuri Mesin fax tersebut Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Disinilah Terkait dengan Apa yang saya bahas Pada kesempatan ini Disinilah Gembala sidang ini Pendeta ini Menuntun kami Dalam doa Bapak Ibu Saudara Tau kan Kalau seseorang itu Mau percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Biasanya Karena dia seorang Pemula yang belum Mengerti Tentang kekristianan Maka seorang pendeta Atau hamba Tuhan Penginjil Akan membimbing Menuntun orang itu Mengucapkan Kata-kata Bagaimana percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Nah gak maksudnya ya Saudara dikasih Tuhan Saat itu Kami dituntun oleh beliau Mengucapkan kata-kata Dan kata-kata ini Dalam bagian Berdoa Nah Ketika dalam doa itulah Kalau memang Kalian betul Tidak mengambil Mesin Peks Atau tidak mencuri Mesin Peks Kalian harus Merani Mengucapkan doa ini Nah Akhirnya Sang pendeta ini pun Mengucapkan kata-kata Kata-katanya Saudara aku Mengerikan Dan kalau kami Tidak ikuti Kami tidak tahu Isinya kan demikian Tapi sudah masuk Dalam doa kan Sudah lipat tangan Begini Ya akhirnya Kami mengikuti Kata-kata itu Bapak ibu saudara Kata-katanya apa Ya pertama-tama Bagus Biasa Tuhan Yesus Ya kita sebutkan Tuhan Yesus Kompak semua ini Bertiga ini Di dalam sidang ini Di ruangan beliau Kita sebutkan Masuklah Mulai kata-kata Biarlah saya Dilempar Dari surga Ke neraka Biarlah hidup saya Terkutuk Selamanya Biarlah saya Sepanjang hidup Tidak pernah melihat Yang baik Biarlah saya Menjadi orang Yang tidak pernah Berhasil dalam hidup Jadi doa-doanya Itu adalah doa-doa Yang memang Tanda petik Itu kutukan-kutukan Semua Bapak ibu saudara Tapi kami Merasa tidak berdaya Karena apa Karena kan Mengikuti Di dalam doa Kami tidak menyangka Tidak menduga Akan doanya Isinya seperti itu Bapak ibu saudara Akhirnya kami Mengikuti Mendoakan Mengucapkan doa itu Maksudnya Mengucapkan doa itu Sudaraku yang Dikasih oleh Tuhan Tetapi pendek cerita Ruh kudus pun bekerja Tuhan pun bekerja Adalah seseorang Yang datang ke kampus Ternyata mungkin Beliau Dari doa-doa kami Yang sudah Dituduh sedemikian rupa Dan dibuat Doa sedemikian rupa Kepada kami Kami terus berdoa Sudaraku Memang merasa sedih juga Karena kita ditudukan Melakukan sesuatu Yang tidak kita lakukan Nah Seorang pemuda Datang ke kampus kami Dan ternyata Karena dia tidak tahan Dia juga salah seorang Dari pemusik Di gereja itu Ternyata dia yang mengambil Yang mencuri Mesin peks tersebut Nah ketika Sudah disampaikan demikian Terbuka kepada Gembala Maka Gembala ini pun Menyarankan Supaya dia pergi Menemui kami Ditemui lah kami di kampus Terbukalah beliau Bahwa ternyata Beliau yang Mencuri mesin peks tersebut Bukan kami bertiga Sebagai mahasiswa Teologi yang praktek Di gereja itu Kami pun memberikan Nasihat kepada beliau Supaya tidak Mengulangi perbuatannya Tetapi Taukah anda Atas perbuatan anda Atas kelakuan anda Atas Tindakan anda Mencuri Maka kami Telah mendapatkan Doa yang Sedemikian rupa Sudaraku yang dikasih Oleh Tuhan Saya mau Sampaikan kepada kita Ternyata Ternyata pengajaran Yesus Pengajaran Rasul Paulus Pengajaran Petrus Justru berbeda Termalik Bapak ibu saudara Termalik Firman Tuhan Berkata di dalam Kitab Roma Pasal 12 Yang kedua Janganlah Kamu menjadi Serupa dengan Dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga Kamu mengerti Mana kaki hendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Kalau ada Kita menyaksikan Mendengarkan Doa-doa Yang Tidak Memberkati Di dunia ini Siapapun itu Dari agama Mana pun itu Dari kaki mana pun itu Mari kita Jangan menjadi Serupa dengan Dunia ini Kita harus Tampil beda Kita kelihatan Sama Sama-sama Hidup Sama-sama Bernapas Sama-sama Bekerja Sama-sama Berkeluarga Tetapi Harus Berbeda Fokus Arah Orientasi Kita harus Berbeda Dari dunia Ini Karena kita Memang Tidak boleh Ikut Arus Dunia Ini Kenapa Hal ini Menjadi Sangat penting Karena Hanya Ikan Yang mati Yang ikut Arus Nangka Maksudnya Hanya Ikan Mati Yang ikut Arus Ini Gambaran Yang sangat Menusuk Menempelak Dan Mendalam Kepada Kita Hanya Hanya Orang Kristen Yang Kerohanianya Mati Yang ikut Arus Dunia Menjadi Serupa Dengan Dunia Berkompromi Dengan Dunia Bersahabat Dengan Dunia Mengasihi Dunia Ini serius Bapak 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 Selara Saya Kan Bajakan Untuk Kita Fakta Fakta Alkitab Bagaimana Kita Sebenarnya Dipanggil Menjadi Garam Dunia Mempengaruhi Dunia Mencegah Pembusukan Moral Di Dunia Bahkan Melalui Perbuatan Kita Perkataan Kita Kita Menjadi Terang Yang Melalui Itu Semua Mereka Melihat Dan Nama Tuhan Bapak Di Surga Dimulia Ditinggikan Kita Juga Dipanggil Menjadi Saksi Kristus Dipanggil Menjadi Suratan Kristus Yang Terbuka Yang dapat Dibaca Oleh Setiap Orang Firman Tuhan Berkata Begini Dalam Matius Pasal Yang Kelima Ayat 43 Sampai Ayat 48 Kamu Telah Mendengar Firman Kasihilah Sesamamu Manusia Dan Becilah Musungku Tetapi Aku Berkata Kepadamu Kasihilah Musungu Dan Berdoa Bagi Mereka Yang Mengenai Kamu Karena Dengan Demikianlah Kamu Menjadi Anak Anak Bapamu Yang Disorga Yang Menerbitkan Matahari Bagi Orang Yang Jahat Dan Orang Yang Baik Dan Menurunkan Hujan Bagi Orang Yang Benar Dan Orang Yang Tidak Benar Apabila Kamu Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kamu Apakah Upamu Bukankah Mengucukai Juga Berbuat Demikian Dan Apabila Kamu Hanya Memberi Salam Kepada Saudara Saudaramu Saja Apakah Lebihnya Daripada Perbuatan Orang Lain Bukankah Orang Yang Tidak Mengenal Allah Pun Berbuat Demikian Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Disorga Adalah Sempurna Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Ayat Ini Memberikan Penegasan Yang Sangat Jelas Eksplisit Terang Menerang Kepada Kita Kita Harus Memiliki Pola Cara Hidup Yang Berbeda Dari Dunia Kalau Ada Kita Temukan Orang Orang Di Dunia Ini Yang Mendoakan Atau Mengucapkan Kata Kata Yang Busuk Kata Kata Yang Jelek Kata Kata Yang Mengutup Kepada Orang Lain Mari Kita Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Pirman Tuhan Berkata Kasihilah Musuhmu Siapa Yang Menjadi Musuh Kita Jangan Kita Doakan Supaya Hadir Kutukan Tuhan Kepadanya Kita Doakanlah Berkat Kita Ucapkan Berkat Kepadanya Kenapa Karena Ada Pirman Tuhan Berkata Jika Engkau Pergi Ke Rumah Seseorang Ucapkanlah Salam Salam Itu Selam Damai Sejahtera Selamat Bagimu Kebahagiaan Bagimu Kalau Damai Itu Salam Itu Cocok Kepada Mereka Karena Karakter Mereka Karakter Yang Benar Maka Damai Itu Tinggal Salam Itu Tinggal Keluarga Mereka Tapi Kalau Salam Atau Salam Damai Itu Tidak Cocok Kepada Mereka Maka Salam Atau Damai Itu Kembali Kepada Kita Daripada Kita Mengucapkan Yang Negatif Kepada Orang Lain Contoh Orang Lain Itu Kita Tidak Mengenal Tidak Mengerti Ternyata Mereka Tulus Murni Sungguh Mencintai Tuhan Mengasih Sesama Kita Doakan Hal-hal Yang Jelek Kepada Dia Kita Ucapkan Hal-hal Jelek Kepada Dia Maka Hal Itu Makan Mental Dan Tidak Cocok Kepada Mereka Maka Doa Kita Senjata Makan Tuhan Jadi Kepada Diri Kita Sendiri Sudara Aku Dikasih Tuhan Kalau Kita Hanya Melakukan Sesuatu Yang Biasa Ditingkat Dunia Ini Orang Orang Dunia Juga Melakukan Hal Yang Biasa Inilah Kehadiran Kristus Menjadi Toko Yang Sangat Revolusioner Toko Yang Sangat Berbalik Pengajarannya Dibali Dengan Pengajaran Yang Sedang Dihidupi Saat Kalau Orang Jahat Kepada Kita Mari Kita Jahat Kalau Orang Tidak Menolong Kita Tidak Menolong Itu Yang Biasa Tapi Saya Kasih Tahu Dengarkan Baik Banggalah Senanglah Menjadi Orang Kristian Kalau Orang Jahat Kepada Kita Roma 12 21 Berkata Apa Janganlah Engkau Kalah Dengan Kejahatan Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Yang Negatif Tidak Bisa Dikalahkan Dengan Negatif Negatif Dikalahkan Dengan Positif Kejahatan Tidak Bisa Dikalahkan Dengan Kejahatan Bahkan Ketika Ada Kebakaran Tidak Boleh Disiram Dengan Bensin Nanti Akan Semakin Menyalak Makin Membesar Apinya Ketika Ada Kebakaran Siramlah Dengan Air Artinya Ketika Ada Kejahatan Ada Sesuatu Yang Mencelakakan Balaslah Dengan Kebaikan Balaslah Dengan Kasih Amin Bapak Ibu Sudara Ini Hal Yang Praktis Tapi Coba Kalau Kita Dalam Realita Kejahatan Kehidupan Ada Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Kita Ada Orang Orang Yang Menjengkelkan Kepada Kita Apa Seringkali Kita Ucapkan Tuhan Segeralah Hukum Dia Sampai Hukuman Yang Merah Kan Seringkali Begitu Tapi Saya Mau Sampaikan Kepada Kita Di Momen Minggu Secara Manusia Berat Tapi Inilah Kelebihan Kehebatan Kekristianan Inilah Kelebihan Kehebatan Dari Ajaran Kristus Orang Di dunia Berkata Kalau ada Musuh Memusuhi Kita Mari Kita Musuhi Dia Tapi Tuhan Berkata Kasihilah Musuhmu Berdoa Bagi Mereka Yang Mengenai Kamu Sangat Luar Biasa Hal Ini Juga Ditegaskan Di Dalam Lukas Pasal Yang Ke Enam Ayat Yang Ke 27 Sampai 28 Dikatakan Begini Tetapi Kepada Kamu Yang Mendengarkan Aku Aku Berkata Kasihilah Musuhmu Berbuat Baik Kepada Orang Yang Membenci Kamu Mintalah Berkat Bagi Orang Yang Mengutuk Kamu Berdoa Bagi Orang Yang Mencaci Kamu Waduh Luar Biasa Sekali Pengajaran Yesus Kasihilah Musuhmu Berbuatlah Baik Kepada Orang Yang Benci Kami Mintalah Berkat Bagi Orang Yang Mengutuk Kami Berdoalah Bagi Orang Yang Benci Kami Kalau Ada Orang Mengutuk Kita Minta Tuhan Berkati Dia Luar Biasa Ya Kalau Ada Orang Yang Benci Kita Mengenai Kita Dikatakan Di sini Apa Berdoalah Bagi Mereka Luar Biasa Sekali Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikasih Oleh Tuhan Inilah Ciri Khas Kehidupan Kita Sebagai Orang Kristen Mungkin Bapak Ibu Saudara Bertanya Kepada Saya Atau Berkata Kepada Saya Mungkinkah Hal itu Kita Lakukan Pak Pendeta Itu Adalah Sesuatu Yang Berat Pak Pendeta Saya Kasih Tahu Inilah Yang Dikatakan Oleh Yesus Dalam Pirmanya Siapa Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Menyangkal Diri Menyangkal Diri Bukan Berarti Aku Ini Pendeta Berton Maka Aku Menyangkal Diri Aku Bukan Pendeta Berton Bukan Menyangkal Diri Artinya Berkata Tidak Kepada Sesuatu Yang Aku Tahu Hal Itu Bertolak Belakang Atau Kontradiksi Dengan Apa Yang Yesus Sukai Dan Kehendaki Dalam Hidupku Aku Larutkan Tuhan Bukan Yang Menyenangkan Diriku Tapi Bermusuhan Bertentangan Dengan Firman Tuhan Memikul Salib Kita Relah Menderita Tolong Jangan Salah Kapra Menurut Alkitab Kita Tidak Pernah Diperintahkan Memikul Salib Yesus Cukuplah Kalau tidak Salah Yusuf Dari Arimatea Yang Pernah Membantu Yesus Dalam Keberan Sebagai Manusia Memikul Salib Yang Diperintahkan Firman Tuhan Memikul Kecil Memikul Salib Kita Masing Ada Cawan Ada Penderitaan Ada Pergumulan Ada Tantangan Dalam Miduk Kita Mari Kita Pikul Mari Kita Hadapi Mari Kita Tanggung Firman Tuhan Berkata Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Tuhan Beri Kekuatan Kepada Kita Dan Melalui Proses Kita Memikul Menghadapi Menanggung Perkara Itu Di sana Tuhan Sedang Mengerjakan Sesuatu Yang Orisinil Yang Murni Yaitu Pembentukan Karakter Kita Watak Kita Sifat Kita Yang Semakin Dipulihkan Diubahkan Dimurnikan Sepurnakan Sehingga Menjadi Serupa Seperti Kristus Amin Bapak Ibu Sudara Sekarang Coba Kita Lihat Bagaimana Rasul Paulus Menuliskan Dalam Suaranya Terkait Dengan Sikap Kita Kepada Orang Lain Yang Berlaku Tidak Atau Kurang Baik Kepada Kita Roma Pasal Yang K-12 Ayat 14 Roma 12 Ayat 14 Dikatakan Begini Berkatilah Siapa Yang Mengenai Kamu Berkatilah Dan Jangan Mengutuk Memberkati Itu Melalui Ucapan Kita Perkataan Kita Memberkati Itu Melalui Perilaku Tingkah Laku Perbuatan Apa Yang Kita Kerjakan Tapi Jangan Lupa Memberkati Juga Bisa Melalui Doa Doa Kita Yang Kita Naikkan Kepada Tuhan Selaraku Dikasih Tuhan Dengan Rekan Baik Saya Yakin Dan Percaya Ketika Kita Berdiri Berjalan Dan Hidup Di Dalam Kebenaran Tuhan Maka Pertolongan Pembelaan Tuhan Akan Terjadi Secara Real Konkret Nyata Dalam Hidup Kita Mari Kita Belajar Bukan Mengutuk Orang Lain Bukan Menghina Merendahkan Orang Lain Siapapun Mereka Barangkali Ada Orang Orang Tertentu Pada Kesempatan Ini Yang Menyakiti Hati Bapak Ibu Sudara Yang Mengecewakan Hati Bapak Ibu Sudara Yang Mencoba Memandang Sebelah Mata Bapak Sudara Yang Mencoba Mengkina Merendahkan Bapak Sudara Tidak Kebetulan Firman Ini Kau Dengarkan Pagi Ini Kalau Ini Cocok Kepadamu Menegol Mengingatkan Menyadarkan Engkau Mari Respondi Firman Tuhan Nantikan Mujisat Nantikan Kejahatan Tuhan Nantikan Proses Penyucian Penyempurnan Dari Tuhan Lewat Engkau Dan Aku Menanggapi Merespondi Firman Tuhan Di dalam Hidup Kita Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kalaupun Mungkin Menyedikan Begitu Sakit Hatimu Saat Ini Diperlakukan Oleh Orang Lain Kepadamu Padahal Engkau Telah Berlakukan Yang Terbaik Dalam Hidup Nya Engkau Telah Menolong Dia Mendoakan Dia Menyumpat Dia Membantu Dia Dengan Finansial Tapi Dia Lupa Kacang Pada Kulit nya Saya Mau Kasi Tahu Tetap Berkati Dia Tetap Ucapkan Yang Terbaik Kepadanya Karena Kita Sedang Menaikan Level Kita Di Mata Tuhan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Biasa Bapak Ibu Saudara Amen Siapa Yang Siap Untuk Melakukan Katakan Amen Saudara Kumpang Udus Berkata Berkatilah Siapa Mengenai Kamu Berkatilah Dan Jangan Mengutuk Ditekankan Lagi Berkatilah Dan Jangan Mengutuk Bapak Ibu Saudara Akan Berkata Kepada Saya Susah Berat Sakit Nyatu Disini Saya Kasih Tahu Kalau Bapak Ibu Saudara Rindu Bertumbuh Makin Berkembang Di Proses Didewasakan Oleh Tuhan Perhatikan Pirman Tuhan 1 Petrus 1 Ayat 22 Berkata Kita Ini Disucikan Oleh Ketaatan Kepada Kebenaran Di Ayat Ini Banyak Orang Kristen Gagal Orang Sering Berpikir Ketika Berdoa Ubahkan Aku Saya Tidak Berkata Tidak Dijawab Tuhan Dua Seperti Itu Tapi Yang Jelas Salah Satu Langkah Konkret Langkah Nyata Kita Diubahkan Oleh Tuhan Belajarlah Menaati Pirman Tuhan Engkau Disucikan Oleh Ketaatan Kepada Kebenaran Taat Praktikan Lakukan Kerjakan Kerjakan Firman Di Saat Itulah Proses Pemurnian Dan Penyucian Dari Tuhan Terjadi Dalam Hidup Kita Sampai Paulus Berkata Disini Berkatilah Siapa yang Mengutup Kamu Berkatilah Dan Jangan Mengutup Sampai Dua Kali Dikatakan Berkatilah Berkatilah Mari Kita Berkati Saya Sudah Katakan Tadi Kalau Kita Memberkati Orang Berkati Itu Tidak Cocok Kepada Dia Sebenarnya Kita Sedang Memberkati Diri Kita Sendiri Ketika Kita Masuk Ke rumah Orang Ucapkan Salam Salam Itu Tidak Cocok Maka Salam Itu Kembali Kepada Kita Daripada Mohon Maaf Kita Ucapkan Kebun Binatang Kepada Orang Orang Itu Ternyata Mengasihi Tuhan Maka Kitalah Yang Menjadi Kebun Binatang Naka Maksudnya Mengucapkan Nama Kebun Binatang Kalau Kita Ucapkan Itu Kepada Orang Ternyata Tidak Cocok Maka Kitalah Yang Kena Ucapkan Yang Baik Tidak Pernah Kita Rugi Untuk Mengucapkan Yang Baik Atau Mendoakan Yang Baik Kepada Orang Lain Sudara Kuinikasi Tuhan Ini Banyak Yang Bergabung Dari Orang Batak Saya Tahu Orang Batak Itu Kalau Tidak Bertobat Ada Yang Disebut Dengan Hotel Waduh Iri Hati Denki Dan Lain Sebagainya Bercampur Adu Di Sana Saya Makasih Tahu Orang Batak Bahkan Suku-suku Lain Juga Saya Pikir Sama Orang Batak Kalau Ada Musuhnya Dan Belum Bertobat Maka Dia Mampus Tahu Biar Hancur Kau Kan Begitu Tapi Saya Kasih Tahu Perman Tuhan Tadi Berkata Dengan Demikian Kamu Menjadi Anak Anak Bapak Salah Satu Ciri Anak Anak Bapak Di Sorga Anak Allah Adalah Berdoa Bagi Mereka Menekau Berkatilah Dan Jangan Mengutuk Itu Ciri Anak Anak Allah Kalau Kita Berbeda Kalau Orang Lain Membenci Kita Kita Benci Itu Bukan Anak Allah Itu Bukan Anak Tuhan Tapi Anak Tuhan Yang Dipercepat Apa Itu Tuhan 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 Naga Maksudnya Nah Saya Lanjutkan Selain aku Yang Dikesi Oleh Tuhan Saya Ikan Baca Bagaimana Pendapat Dari Rasul Petrus 1 Petrus 3 Eit 9 1 Petrus 3 9 Berkata Begini Saya Mulai Dari 8 Dulu Ya Biar Demi Jelas Dan Akhirnya Hendak Kamu Semua Se-ia Sekata Seperasaan Mengasihi Sudara-sudara Penyayang Dan rendah hati Dan Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Cacimaki Dengan Cacimaki Tetapi Sebaliknya Hendaklah Kamu Memberkati Karena Untuk Itulah Kamu Dipanggil Yaitu Untuk Memperoleh Berkat Waduh Luar biasa Dan Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Cacimaki Dengan Cacimaki Bapak Ibu Sudara Dengarkan Baik Seringkali Ada orang-orang Tertentu Yang suka Mencacimaki Orang lain Atau Mungkin Mencacimaki Bapak Ibu Sudara Jangan Membalas Cacimaki Dengan Cacimaki Kalau Mereka Mencacimaki Kita Katakanlah Aku Sangat Mencintaimu Saudaraku Mungkin Bapak Ibu Sudara Berkata Pak Pendeta Saya Bukan Malaikat Saudaraku Yang dikasih Tuhan Tapi itu Firman Tuhan Mari kita Berjuang Mohon Kekuatan Rokulus Supaya kita Lapang Dan tenang Bukan Terpaksa Melakukannya Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Jangan Membalas Cacimaki Dengan Cacimaki Hendaklah Kamu Memberkati Mari kita Memberkati Mari kita Memberkati Kenapa Karena Untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu Untuk memperoleh Berkat Artinya Firman ini Memberikan Peningasan Kepada kita Dengan Kita Memberkati Maka Kita Memperoleh Berkat Berbalik Terbalik Dengan Pola Pikir Dunia Ini Kalau kita Memberkati Sebenarnya Karena Untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu Untuk memperoleh Berkat Dengan Memberkati Kita Diberkati Dengan Tidak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kita Diberkati Dengan Tidak Membalas Cacimaki Dengan Cacimaki Kita Diberkati Amen Nah Bagaimana Dengan Dengan Yesus Sendiri Bagaimana Dengan Yesus Disini Puncaknya Dan Yesus Ini Nanti Dicontoh Oleh Stepanus Juga Dicontoh Oleh Rasul Paulus Makanya Rasul Paulus Berkata Dalam 1 Korintus 11 S1 Jadilah Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Pengikut Kristus Saudara Aku yang dikasih Tuhan Yesus Berkata Dalam Lukas 23 34 Ini Doa Yang Sangat Terkenal Ketika Yesus Tergantung Di Kayu Salib Bukan Yesus Sedang Ongkang-ongkang Kaki Bukan Yesus Sedang Santai Tidak Tapi Ketika Yesus Tergantung Di Kayu Salib Dimana Kepalanya Di Makota Iduri Bercucuran Darah Dimana Tangan Dan Kakinya Ditusup Dipaku Dipaku Dimana Lambungnya Ditombak Dimana Tubuhnya Begitu Banyak Bilur Atau Luka-luka Karena Dicamuk Di saat-saat Seperti itulah Yesus Mengucapkan Satu Pernyataan Yang sangat Terkenal Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Mereka Perbuat Perhatikan Baik Inilah Kualitas Yesus Tuhan Juru Selamat Kita Yang Telah Menebus Menyelamatkan Saudara Dan Saya Kalau Saudara Dan Saya Telah Mempercayai Meyakini Bahwa Yesus Telah Menebus Jadilah Hidup Seperti Yesus Yesus Berkata Dikai Sali Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Mereka Perbuat Hari Pada Kesempatan Pagi Ini Katakan Bersama Sama Kalau Ada Orang Yang Menyakitimu Membuat Kau Sedih Membuat Kau Kecewa Membuat Kau Marah Saya Mau Sampaikan Saat Ini Katakan Doanya Pada Yesus Yang Bapak Ampunilah Si Anu Sebutkan Namanya Dia Tidak Tahu Apa yang Diperbuat Celikan Bukakan Mata Hati Mata Rohaninya Sehingga Dia Sadar Dan Bertobat Kepadamu Bagus Kan Indah Nah Doa Ini Diikuti Oleh Stepanus Kita Lihat Kisah Para Rasul Luar Biasa Sekali Kisah Para Rasul Ya Saya Buka dulu Ya Kisah Para Rasul Pasal 7 Kisah Para Rasul Pasal 7 Ayat Yang Ke Kita Lihat Dulu 58 Sampai 60 Kisah Para Rasul Pasal 7 58 Sampai 60 Dikatakan Demikian Mereka Menyeret Dia Maksudnya Stepanus Keluar Kota Lalu Melemparinya Dan Saksi Saksi Meletakkan Cuma Mereka Di depan Kaki Seorang Muda Yang Bernama Saulus Sedang Mereka Melemparinya Perhatikan Sedang Mereka Melemparinya Stepanus Berdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah Roku Sambil Berlutut Stepanus Berseru Dengan Suara Nyaring Perhatikan Baik Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Dan Dengan Perkataan Itu Meninggallah Ia Apa Maksudnya Bapak Ibu Tara Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Ini Sekalipun Kalimatnya Tidak Persis Sama Ini Memiliki Kemiripan Dengan Doa Yesus Ketika Tergantung Dekai Salib Yesus Digantung Dekai Salib Bisa Lipan Stepanus Dilepari Dengan Batu Di Akhir Hayatnya Dimana Di Tengah Tengah Badanya Bercucuran Darah Karena Dilepari Dengan Batu Oleh Orang Banyak Di Saat Itulah Dia Berkata Ya Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Bahasa Lain Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Mereka Perbuat Ini Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Saudara Saya Tahu Saya Belum Sempurna Mari Kita Belajar Bersama Merendah Di Hadapan Tuhan Kalau Mungkin Selama Ini Orang Lain Yang Menjekilkan Kepada Kita Tuhan Orang Batak Bilang Licing Melibas Pukul Tuhan Gitu Orang Batak Bilang Pukul Dia Tuhan Hajar Dia Tuhan Kutukilah Dia Tuhan Buat Dia Mangkur Tuhan Buat Dia Miskin Kere Tuhan Jangan Bapak Ibu Saudara Tetaplah Ucapkan Aku Memberkatimu Saudaraku Kalau Tidak Cocok Berkat Itu Kepada Dia Kembali Kepada Kita Tapi Ketika Kita Mengucapkan Berkat Kepada Dia Jangan Lupa Tuhan Sudah Lebih Dahulu Memberkati Kita Karena Kita Dipanggil Untuk Diberkati Dan Menjadi Hal Yang Sama 1 Korintus Pasal 4 Ayat 12 Sampai 13 Sudah Masa Lesa Ini 1 Korintus Pasal 4 Ayat 12 Sampai 13 Saya Baca Dari Ayat 11 Biar Lebih Jelas 1 Korintus 4 Ayat 11 Sampai 13 Sampai Pada Saat Ini Kami Lapar Haus Telanjang Dipukul Dan Hidup Mengembara Perhatikan Kami Melakukan Pekerjaan Tangan Yang Berat Kalau Kami Dimaki Apa Kami Memberkati Waduh Luar Biasa Kalau Kami Dianyaya Kami Sabar Kalau Kami Dipitnah Kami Tetap Menjawab Dengan Ramah Kami Telah Menjadi Sama Dengan Sampah Dunia Sama Dengan Kotoran Dari Segala Sesuatu Sampai Pada Saat Ini Wow Luar Biasa Sekali Perhatikan Sekali Lagi Kalau Kami Kalau Kami Dimaki Kami Memberkati Kalau Kami Dianyaya Kami Sabar Kalau Kami Dipitnah Kami Tetap Menjawab Dengan Ramah Kami Telah Menjadi Sama Dengan Sampah Dunia Sama Dengan Kotoran Dari Segala Sesuatu Sampai Pada Saat Ini Perhatikan Sudara Kalau Kami Dipitnah Kami tetap Menjawab Dengan Ramah Wow Luar Biasa Bapak Sudara Pernah Dipitnah Orang Dunia Seri Berkata Fitnah Lebih Kejam Dari Pembunuhan Bapak Sudara Pernah Dipitnah Ketika Rasul Paulus Bersama Rombongannya Dipitnah Mereka Menjawab Dengan Ramah Waduh Saya Kasih Tahu Jujur Dengan Terbuka Bagi Orang Orang Batak Jangan Tersinggung Saya Orang Batak Kalau Belum Sungguh Sungguh Dalam Gua Anak Raja Gua Buru Raja Jangan Pitnah Saya Tapi Rasul Paulus Memiliki Tingkat Kerohanian Yang Sangat Dewasa Sangat Tinggi Ketika Dia Dipitnah Dia Menjawab Dengan Sabar Luar Biasa Sekali Siapa Di Perjanjian Lama Yang Pernah Dipitnah Yusuf Yusuf Pernah Dipitnah Oleh Istri Potiphar Istri Potiphar Menudukan Bahwa Yusuf Telah Menggagahi Dia Telah Melakukan Sesuatu Tindakan Yang Tidak Senonoh Kepadanya Padahal Istri Potiphar Lah Aktor Intelektual Dari Semuanya Akibat Daripada Yusuf Dipitnah Dia Masuk Kedalam Penjara Ketika Di Dalam Penjara Bapak Sudara Dia Tetap Menjadi Berkat Dia Tidak Mengutuki Tuhan Dia Tidak Menyelahkan Diri Sendiri Dia Juga Membantu Orang Orang Yang Sedang Melakukan Kesalahan Yaitu Juru Minuman Dan Juru Roti Ketika Mereka Bermimpi Yusuf Mengertikan Mimpi Mereka Disitu Yusuf Meminta Kepada Juru Minuman Ketika Engkau Telah Kembali Ke Jabatan Semula Beritahukanlah Hal Ikhwalku Kepada Raja Bahwa Segala Sesuatu Yang Ditudukan Kepadaku Aku Sama Sekali Tidak Pernah Melakukan Itu Barangkali Saat Itu Jawapan Juru Minuman Karena Dia Sudah Dibantu Mengertikan Mimpinya Siap Yusuf Siap 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 Barangkali Begitu Jawabnya Tapi Ketika Sudah Keluar Dari Penjara Juru Minuman Ini Tempatkan Kembali Menjadi Orang Kepercayaan Raja Menjadi Juru Minuman Dia Lupa Melupakan Yusuf Perhatikan Dia Dipitnah Masukkan Penjara Di penjara Dia Berbuat Baik Dia Menolong Orang Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dia Tidak Mengutuki Istri Potipa Tidak Bapak Sudara Tapi Dia Melakukan Kebaikan Dengan Tulus Dia Dilupakan Oleh Juru Minuman Bisa Melupakan Ketulusan Kebaikan Dari Yusuf Tapi Dengar Baik Tuhan Allah Kita Yang Akbar Dan Besar Tidak Pernah Melupakan Apa Yang Kita Buat Dengan Tulisan Sungguh Setelah Dua Tahun Berlalu Raja Mesir Bermimpi Dipanggil Semua Ahli Ali Mimpi Ali Ali Nujum Ali Yang Ada Di Mesir Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengertikan Mimpinya Akhirnya Terpaksa Teringatlah Juru Minuman Terkait Dengan Yusuf Yang Mengertikan Mimpinya Maka Juru Minuman Pun Memberitahukan Kepada Raja Raja Pun Akhirnya Memberitakan Memanggil Yusuf Dan Yusuf Pun Mandi Bersih Pakai Rapi Disuruh Menghadap Raja Raja Pun Akhirnya Terpesona Karena Yusuf Oleh Karena Rahasia Disingkatkan Tuhan Bisa Mengertikan Mimpi Akhirnya Yusuf Pun Diangkat Menjadi Perdana Menteri Saya Kasih Tahu Orang Yang Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Orang Itu Pasti Dipromosikan Oleh Tuhan Dibukakan Jalan Jalan Lebih Dari Yang Kita Doakan Dan Pikirkan Kiranya Kebenaran Firman Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Selamat Memberkati Orang Yang Mungkin Menyebelkan Bagi Kita Hadirlah Menjadi Berkat Bukan Mengutuk Bukan Mendoakan Hal yang Jelek Kepada Orang Orang Kristen Dipanggil Untuk Mendoakan Hal Yang Baik Untuk Memberkati Orang Lain Lewat Tutur Kata Kita Lewat Perbuatan Kita Tuhan Yesus Memberkati Selamat Hari Minggu Selamat Beribadah Di Gerija Masing-masing Bagi Bapak Ibu Sudara Yang Punya Waktu Nanti Kita Jam 10 Tepat Jam 10 Kita Beribadah Kembali Kita Akan Membahas Rupa-rupa Kesempatan Dibalik Dari Kesukaran Pergumulan Hidup Kita Sudah Masuk Kepada Bagian Yang Ketujuh Nanti Silahkan Bergabung Bersama Kami Menikmati Pujian Penyembahan Dan Menikmati Firman Tuhan Tuhan Isma Berkati Kita Berdoa Bapak Bapak Sorga Terima Kasih Untuk Firman Yang Telah Sampaikan Kepada Anak Anak Dimanapun Mereka Berada Rok Kudus Yang Memberkati Kami Menegukan Menguatkan Kami Untuk Mampu Dan Dimampukan Melakukan Firman Bukan Sekedar Mengerti Memahami Tapi Mengerjakannya Menjadi Sebuah Realita Bahkan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Pola Gaya Kehidupan Kami Berkati Setiap Bapak Ibu Selara Yang Telah Berkenan Bergabung Berkati Dalam Ibadah Kami Hari Ini Biar Namamu Dimuliakan Dan Benar-benar Membawa Kesegaran Rohani Bagi Kami Terpujilah Bapak Yang Sungguh Baik Yang Sudah Bergabung Pada Pagi Ini Berkati Mereka Dalam Rumah Tangga Usaha Pekerjaan Anak Anak Mereka Studi Mereka Bahkan Kalau Ada Yang Mengalami Sakit Covid Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Mengalirlah Haliran Kesembuhan Mentats Dan Menjama Tubuhnya Terima Kasih Bapak Terpujilah Ikau Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Amen Puji Tuhan Terima Kasih Bapak Ibu Sudara Telah Berkenan Bergabung Tuhan Yesus Memberkati Salam Untuk Keluarga Amen Dadah